Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seorang sungai Tidang, dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas panggianannya, tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para murid-muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu, dengan sepasukan prajudi, dan petugas bayi tanah, yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum karisi. Pasukan itu datang bersenjata, serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menipu diri, ia maju dan berkata kepada mereka. Terima kasih atas. Juga Judas pengkhianat Yesus ada di antara mereka Ketika Yesus berkata, akulah dia Mereka semua mundur dan tercantung Sekali lagi Yesus bertanya Siapa yang saudara capai Dan mereka menjawab Yesus berkata, akulah dia Lalu Yesus menjawab Sudah ku katakan Bahwa akulah dia Kalau aku yang dijari Biarkanlah mereka Di bagi Dengan namikian Terjadilah yang dikatakan Yesus Dari semua yang kau berikan Kepadaku ya Bapak Tak seorang pun tak tahu Biarkan hilang Adapun simon tetus Membawa sewagilah pedang Di hulusnya pedang itu Dan diayangkannya pada hamba imam Sampai terpotong Sampai terpotong teringat Teringat kanannya Nama hamba itu Malkus Lalu Yesus bertanya Kepada Sampai terpotong teringat Sarungkanlah pedang Apakah kau kira Bahwa aku tak mau minum Dari pihak Yang diberikan Bapak kepadaku Maka masukkan Maka masukkan Mempergilanya Serta bertugas Dari kamar Malanya Menangkap Yesus Dan membelangkunya Kemudian mereka Membilih Yesus Membilih Kepada Anas Bertuah Keifas Yang pada tahun itu Menjaga Timah Agung Adapun Taya Pastu Yang memberikan Hasil Hati Kepada Orang Yahudi Baik Kalau Satu Orang Mati Untuk Kepentingan Semuruh Bangsa Petrus Dan seorang Murid lainnya Mengikuti Yesus Adapun Murid itu Kenalah Timah Agung Maka Maka Bersama Yesus Ia Masuk Pelataran Disan Hari Memabuk Pintu Tetapi Petrus Tinggal Di luar Dekat Pintu Murid Tari Keluar Lagi Dan Mengasarkan Sesuatu Kepada Perempuan Perjaga Pintu Lalu Lalu Melah Petrus Masuk Para Mubah Itu Berkatakan Pada Petrus Engkau Kan Juga Murid Berkatakan Pintu Kata Petrus Bukan Sementara Itu Para Hamba Dan Petrus Baik Telah Memasang Api Dan Berdiri Berdiam Di Situ Sebab Udara Tari Dini Juga Petrus Berdiri Bersama Mereka Imam Agung Menanyai Yesus Koriham Murid Murid Dan Ajarannya Yesus Menjawab Kepadanya Saya Sudah Berbitar Terus Terat Di Depanku Saya Selalu Mengajak Di Dalam Sinagoga Sinagoga Dan Di Dalam Bagi Alam Tempat Semua Orang Yang Buki Berhubung Dan Tidak Pernah Saya Berbicara Sembuny Sembuny Melapa Engkau Menyanyi Sahab Tanahkan Tidak Kepada Mereka Yang Mendengar Saya Tanahkan Apa Yang Saya Katakan Kepada Mereka Mereka Pasti Tau Apa Yang Saya Tanahkan Tidak 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 Terus Tidak Orang Yahudi Lihatlah Manusia Ini Ketika Lima Kepala Dan Para Penjaga Melihat Yesus Mereka Berharia Salih Sedihkan Sedihkan Dia Ketika Tidak Bila sendiri Dan Salih Ketika Dia Sebab Aku Tidak Merenggan Satu Alasan Untuk menghukum dia Orang-orang yang berkata Kami memiliki hukum Dan menurut hukum itu Dia harus mati Sebab dia mengaku putera Orang-orang yang berkata Mendengar itu milahku Seperti makamu Dia masuk balai pengadilan lagi Dan berkata kepada Yesus Dari mana engkau Tentang ke Yesus Dan berkata kepada Yesus Dari mana engkau Tentang kepadanya Maka kata bila kulus Engkau tidak perlu bicara Kepat Ambilah sendiri Dan salibkanlah dia Sebab aku tidak menemukan Satu alasan pun Untuk menghukum dia Kata bila kulus kepada mereka Para iman kepala menjawab Satu-satunya Raja Blawi Ialah kaisa Akhirnya pila kulus menyerahkan Yesus Untuk disalikan Maka para prajurit datangan Mengambil Yesus Samir memikut salibnya Yesus menuju ke tempat yang disebut Tempat Tentang ke arah Atau berbota Dalam bahasa di tanit Disitu Yesus Dikaku pada salib itu Bersama dengan dia Disalikan juga dua orang lain Seolah-olah 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 Mengapiti Yesus Pilatus menulis suatu Keterangan Yang dipasang pada salib Yesus Bunyinya Yesus dari Masaret Raja bangsa Yahudi Banyak orang Yahudi Membaca keterangan itu Sebab tempat Yesus Disalikan Untuk dekat Kota Lepangnya Dan keterangan itu Ditulis dalam bahasa Ibrani Yunani Datuati Maka para imam Kepala bangsa Yahudi Berkata Kepas Pilatus Jangan Tunggu Lepang Maria Istri Lepas Serta Maria Dari Mak Dalam Melihat Ibunya Bersama Mulit Kesayangan Di Sampingnya Yesus Pernyata Kepada Ibunya Itulah Ibu Itulah Ibu Namun Disitu Kersediakan Lepas Bersambung Dan Sejak itu Murid tersebut Menerima Maria Namun Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana Maka untuk menepati kitab suci Ia berkata Aku halus Disitu tersedia sebuah tempayan penunjukkan Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karam Kedadangan menacakannya pada sebatang kongkar Lalu mengunjukkan ke mulut Yesus Sesudah mencicipi cuka itu Ia berkata Selesailah sudah Lalu ia menundukkan ke panah Dan menyerahkan rohnya Umatimu'an Hari itu hari persiapan pasca Supaya tubuh mereka jangan tentu disalih Selama hari sabat Sebab sabat itu hari besa kebesaran Maka orang-orang yang dikitar kepada Pilatus Agar pagi ketiga orang hukuman itu dibatalkan Lalu mayatnya diambil dari sali Maka serdadu-serdadu datang Dan mematahkan kaki kedua orang Yang disalihkan bersama Yesus Sesampainya pada Yesus Mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi Oleh karena itu Kakinya tidak jadi dipatahkan Tetap bisalah seorang serdadu Menikamlah Bung Yesus dengan tokohnya Dan segera darah yang baik mengalir keluar Dia yang melihatnya Memberi kesaksian Dan benar kesaksian itu Dan ia tahu Bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu percaya pula Hal itu terjadi Selaras dengan diri kita suci Tulangnya jangan kamu patahkan Dan di tempat lain tertulis Orang akan memandangnya Yang merekat di kami Sesudah semuanya itu terjadi Yusuf dari hari mati yang minta kepada Dia terus Supaya diperbolehkan menunggukan Cenasa Yesus Arapun Yusuf itu Sudah menjadi murid Yesus Tetapi dengan diam-diam Sebab dia takut kepada orang Yahudi Pilatus memberi izin Maka Yusuf pergi dan menunggu Cenasa Yesus Juga dikodemus datang di kesitu Biarlah yang dahulu datangi Yesus Di batu malam Ia membawa minyak campur damai Dan sendana Kira-kira lima puluh hati beratnya Mereka mengambil cenasa Yesus Mengungkusnya dalam kain kapal Sambil membunginya dengan bagi-bagian Sesuai dengan ada kuburan orang Yahudi Dekat tempat Yesus disalihkan Ada sebuah taman Di dalamnya ada kuburan yang belum pernah dipakai Karena hari itu Hari persiapan sahabat yang mudi Dan atas kuburan itu dekat Maka Yesus di matangkan Kisitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton